Tidak kurang dari ratusan kerajaan pernah ada di Nusantara. Kerajaan besar dan kecil dengan wilayah kekuasaan yang luas maupun sempit. Kerajaan yang bertahan dengan sumber dayanya sendiri hingga kerajaan yang telah meluaskan pengaruh dan perniagaan hingga ke negeri asing. Satu di antara ratusan kerajaan itu adalah Kerajaan Arun. Yang dilingkupi oleh berbagai cerita dan legenda serta sejarahnya yang sunyi. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Datuk? Alhamdulillah. Begitu banyak harapan dan sejarah yang kita baca. Kali ini kita mendengar bahwa ada satu kabar gembira ditemukan 44 makam dari Kerajaan Arun Tua. Bagaimana pendapat Datuk tentang penemuan kali ini? Alhamdulillah. Apa kata pepatah Melayu? Tidak akan hilang Melayu dari bumi. Esa hilang dua terbilang. Banyak orang yang selalu melupakan sejarah Melayu ini. Tapi Allah tetap mengangkat Melayu. Kerana Melayu itu identik dengan agama. Bukan suku. Wangsa. Kita sudah putuskan di dalam musyawarah besar 10 kemarin. Bahwa Melayu itu adalah wangsa. Dia beragama Islam. Dia berbahasa Melayu. Dan dia punya adat istiadat di dalam sujian. Maka saya sangat terharu mendengar salah satu tipi ini bekerjasama dengan pemerintah untuk mengangkat kembali sejarah-sejarah Melayu. Mudah-mudahan dengan ditemukannya empat pelan-pelan makam ini lebih luas lagi ditemukannya tentang kerajaan Haru Melayu itu lain. Dan peradaban. Hari ini peradaban itu sudah terlalu jauh dari manusia. Saya yakin dengan kegigihan-kegigihan saudara-saudara peneliti ini, ini akan jadi, akan jadi. Bahwa Melayu tua itu ada di kerajaan Haru di Tamiang. Kalau sekarang Besitang namanya. Maka di sana itu Aceh dibilang Aceh tapi berbahasa-bahasa Melayu. Mengapa, siapa. Saya kenal betul dengan Tamiang. Hari ini, saya melihat itu. Adab itu penting. Karena menurut kepercayaan saya sebagai seorang Muslim, Rasulullah itu diturunkan untuk memperbaiki ahlak manusia. Begitu pentingnya Allah menurunkan seorang Rasulnya untuk memperbaiki ahlak. Dan kita tidak bisa melihat secara fisik bahwa semangat Haru ini jauh lebih tinggi. Semangat kejuangannya. Semangat perdagangannya. Maka, dengan adanya sejarah-sejarah ini, kita tidak merasa bangsa yang kredil. Maka kita berharap, kembalilah ke pangkal. Jangan kita takut menghadapi tantangan. Karena ada sebuah pantun Melayu. Kalau takut suara ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau dengar suara pipit alamat kita, mati tak makan. Yang paling tahu adalah hati kita. Kita kena bodohkah kelemahan kita? Atau fitnahkah? Atau macam-macam. Karena ada kebodohan kita, ketidaktahuan kita. Bagaimana besarnya Allah itu? Bagaimana kredilnya kita? Saya kemarin umrah melihat ilmuwan-ilmuwan menterangkan tentang Allah itu. Di museum Asma'ul Husna. Begitu kredilnya bumi ini di muka Allah Ta'ala. Jadi saya berharap, yang kredil itu bisa jadi besar. Yang besar itu bisa jadi kredil. Kalau Allah berkata, maka kita berharap, negeri kita ini negeri yang berhidayah. Jadi saya pikir inilah yang bisa saya sampaikan. Saya sangat mendukung. Atas nama keluarga besar, pengurus besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia. Mendukung, berdoa dan berusaha untuk suksesnya penemuan yang lebih dalam lagi tentang Melayu-Melayu ini. Khususnya tentang Melayu Tua di Kerajaan Aru. Terima kasih. Oke. Datuk, terakhir nih. Ada harapan khusus enggak, Datuk, terhadap ekspedisi kali ini, penelitian kali ini? Oh, saya punya harapan khusus lah. Tadi kan sudah saya sampaikan. Begitu pentingnya saya melihat ini. Karena ini membuka. Membuka wawasan. Membuka hati untuk generasi yang akan datang. Bahwa bangsa dia, suku dia, tidak bangsa yang kedil. Jadi kita jangan terkaget. Jadi pasti akan tangan berpengaruh positif. Jadi bacalah buku itu, jangan sekali tamat. Berkali-kali sudah, tamat ulang lagi. Mungkin hidayah satu lain, hidayah dua lain. Sampai hijab itu terbuka. Hijab itu ada pintu hati. Mudah-mudahan itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Datuk, buat penjelasannya. Sejarah Kerajaan Aru memang dipenuhi oleh banyak kisah. Bahkan terlalu banyak hingga sulit untuk dijamin kebenarannya. Kerajaan Aru bagai sebuah kisah yang magis, namun sunyi oleh data-data sejarah. Dalam menelusuri jejak sejarah Kerajaan Aru tua, kali ini tim potret memulai dari Pulau Kampai. Dari pulau yang disebut-sebut sebagai pintu gerbang ataupun dermaga untuk memasuki pusat Kerajaan Aru. Karena itu ikuti perjalanan kami, kita akan melihat bersama-sama beberapa situs yang berada di pulau ini. Kerajaan Aru dipercaya merupakan sebuah kerajaan yang besar. Kerajaan ini juga disebut dalam Suma Oriental. Bahkan Sulalatus Salatin mencatat kebesaran Kerajaan Aru setara dengan Malaka dan Pasai. Namun demikian, hingga saat ini lokasi Kerajaan Aru saja bahkan belum bisa ditentukan. Terlalu banyak pendapat yang mengemuka. Kedatangan tim potret kali ini adalah sebuah ekspedisi untuk menyusuri beberapa penemuan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Berdasarkan data yang saya terima, Kementerian menduga telah ditemukan beberapa makam dan sejumlah gerabah peninggalan Kerajaan Aru. Dan kali ini, di Pulau Kampai, kami akan melihat makam yang pertama. Kalau menurut penduduk di Pulau Kampai sendiri, ini makam siapa? Makam ini sebenarnya kita tidak dapat sejarah karena Pulau Kampai ini pernah masuknya manusia ke Pulau Kampai ini sekian abad, ataupun kita katakan dua abad, tiga abad, kosong lagi, masuk yang kedua kali kosong lagi, masuk yang ketiga kali tidak kosong lagi. Jadi sudah tidak pernah kosong ini lagi, di sini Kerajaan. Tapi masa mulai dari ditempati lalu kosong lagi, ditempati kemudian pola seperti itu berulang, makam ini sudah ada? Sudah ada. Tentu sulit untuk mengetahui ya kalau begitu sejarahnya. Tapi bagi masyarakat Pulau Kampai sendiri, Pak, apa sih makna makam ini? Oh, banyak maknanya. Karena masyarakat percaya, berkeyakinan, dengan adanya makam Kerajaan ini, saya lahir di Pulau Kampai ini, Pulau Kampai ini, orang-orang tua saya mengatakan Pulau Kampai ini tanah bertuah. Pulau Kampai ini tanahnya subur. Pulau Kampai ini makmur. Saya perhatikan, dari menurut sampai saat sekarang, seperti persawahan. Persawahan kami di sini ada 1.500 hektar. Satu areal. Dan hasilnya, ya lumayan, mungkin dengan keberkaitan dengan adanya, kita katakan siapakah dia, apakah ini ahli sufi, saya berkeyakinan bahwa saya ini adalah orang ahli ibadah atau orang ahli sufi. Masyarakat berkeyakinan, bahwasannya mungkin, dengan adanya kita katakan, ahli sufi di Pulau Kampai ini, maka kampung ini terpelihara. Seperti kejadian tsunami, yang mudah-mudahan di kampung kami, tidak terjadi apa-apa. Banyak lagi hal lagi, seperti kejadian peristiwa DITI. Pulau Kampai ini juga tidak terjadi apa-apa. Peristiwa lagi, JS 31, ya, PKI. Dan Pulau Kampai juga terlibat apapun. Sampai peristiwa gam gerakan Aceh Merdeka, dan kami di Pulau Kampai ini, tidak juga terjadi apa-apa. Apabila, ada seseorang itu, di kampung itu, ada orang ahli sufi yang dikubumikan di situ, kampung itu akan dipelihara oleh Allah SWT. Itulah keyakinan kami di Pulau Kampai ini. Jadi memang ramai ya Pak, orang berziarah, hampir setiap pekan begitu? Hampir setiap pekan. Dari Pulau Kampai, adakah yang datang? Dari Pulau Kampai, Dari luar maksud saya? Dari Makassar sampai kemari, dari Medan, saya tidak bisa saya hitung lagi. Tidak bisa saya hitung yang jarah. Bahkan dari Jakarta, pun juga sampai kemari. Dari Makassar, sekarang saya tidak mungkin. Juga sampai kemari, dan menginap di rumah saya, sudah sampai kemari, sudah enam kali di tempat saya, dari Makassar kemari. Jadi kalau di sekitar Medan itu, tidak bisa di, apa lagi ya? Begitu juga dari Aceh, juga begitu juga. Semuanya datang jarah kemari. Dan yang lebih aneh lagi, seperti kejadian, ada yang lumpuh. Katanya, kalian kalau mau berobat, ke Pulau Kampai. Carilah kuburan panjang, di Pulau Kampai. Ya, kemarilah. Mereka. Mereka. Ternyata, yang sakit lumpuh, langsung sembuh, langsung dipotong kambing, dikenurikan di sini. Mengucap berubah terima kasih, bukan mengucap kepada Allah, mohon terima kasih. Itulah saja. Kepada Allah dia mohon, dengan mungkin, dengan keberkatan ini. Kerajaan Aru merupakan sebuah jaminan berkah bagi masyarakat ini. Maka tidak heran, berbagai cerita, bahkan mitos, diterima sebagai sebuah kebenaran. Tercampurnya antara mitos dan fakta sejarah, membuat penelusuran jejak Kerajaan Aru menjadi semakin penting. Dan di lokasi berikutnya, kami kembali menemukan berbagai makam yang juga diperkirakan berkenaan dengan Kerajaan Aru. Dari Pulau Kampai, kami harus terus berpindah ke lokasi lain. Penemuan-penemuan lain berada di wilayah Besitang, perbatasan antara Sumatera Utara dan Aceh. Besitang merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Langkat. Wilayah yang juga bagian dari wilayah eksplorasi minyak mentah ini, diduga merupakan salah satu lokasi Kerajaan Aru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Besitang, kami menjumpai salah seorang keturunan Kerajaan Aru. Beliau merupakan seorang keturunan yang dipercaya untuk merawat salah satu rumah peninggalan leluhur Kerajaan Aru. Sebagai salah satu keturunan Kerajaan Aru, yang hari ini tuh kerajaannya sudah tidak eksis lagi ya, bisa kita bilang begitu, hanya peninggalannya yang ada situs dan artefak. Masih relevan kah status sebagai keturunan Kerajaan di tempat ini? Masihkah orang-orang mengingat tentang Kerajaan Aru? Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan masih ingat. Kalau untuk kesempatan Besitang masih menghargai itu semua. Bentuk-bentuk penghargaannya tuh bisa, misalnya bisa seperti sikap yang seperti apa, Pak? Ya, seperti mereka tuh setiap 17 ya, ataupun ada acara tertentu, mereka datang ke makam ya, dan saling menghormati-mahormati di sini. Oh, wow. Berarti masyarakat masih sangat mengenang Kerajaan Aru. Kalau di Besitang ini sendiri, selain 44 makam yang baru ditemukan itu, yang baru dinyatakan di publis itu, ada peninggalan-peninggalan lain nggak, Pak? Yang bisa kita lihat, yang masih berdiri sampai sekarang, selain rumah ini gitu? Yang rumah ini, rumah Dato' Haji Muhammad Rudin, masih ada. Masih berdiri kukuh. Selain itu, ada lagi nggak, Pak? Peninggalannya pedang ataupun kerisnya masih ada. Oh, wow. Rumah ini berapa tahun nih usianya? Kira-kira 115 tahun. Sudah pernah renovasi? Belum. Paling sekedar ya yang lapu-lapu aja gitu. Kuat sekali ya. Keren, keren banget. Apa nih harapan, Bapak, sebagai keturunan Kerajaan Aru? Mengingat betapa besar dan luar biasanya Kerajaan Aru di masa lalu? Ya, saya berharap dari pemulitan daerah supaya dapat melestarikan kembali Aru ini. Bahkan makam maupun rumah pahlawan dari Dato' Haji Muhammad Rudin supaya dapat dibantu di renovasi. Seperti itu. Pernah berharap nggak, Pak? Misalnya, hanya bercanda ya, agar Kerajaan Aru itu mungkin bisa bangkit lagi seperti misalnya Kesultanan-kesultanan di luar-luar wilayah Sumatera kan masih ada yang tetap eksis dan berjalan gitu. Pernah ada harapan seperti itu nggak, Pak? Pernah ada. Kenapa mesti tempat lain ada? Kok di tempat kita tidak ada gitu. Jadi harapan itu besar sekali. Ya. Pernah sangat ini ya, berwibawa ya. Sudah pernah melakukan perdagangan luar negeri yang luar biasa dahulu. Betul. Dari rumah peninggalan Kerajaan, kami berpindah ke pinggiran Sungai Besitang. Kali ini, kami memasuki rumah Almarhum Haji Okanurdi. Seorang pahlawan nasional yang juga dimakankan di tempat ini. Jelas bahwa rumah ini memang rumah seorang pejuang. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa ruang rahasia. Pemirsa ini adalah makam terakhir dari 44 gugusan makam keturunan dari Kerajaan Aru. Dan makam ini merupakan makam dari Datuk Besitang, yaitu Almarhum Haji Okanurdi. Beliau dimakamkan di sini dan gugur pada masa peperangan melawan Jepang. Selain merupakan keturunan Kerajaan, saya juga sangat menghargai masa-masa hidup beliau karena beliau juga berjuang untuk negara ini. Perjalanan kami berikutnya adalah menyusuri Sungai Besitang. Namun, sebelum kami menuju lokasi, saya terlebih dahulu menjumpai seorang pemuda Besitang yang juga akan menemani dalam ekspedisi kali ini. Apa kabar Pak Min? Baik. Apa nih kesibukan sekarang? Oh kesibukannya ya di samping di kegiatan muda-muda, kita juga istilahnya bergerak di kemasyarakatan dalam peduli cinta sejarah. Oh wow. Pak Min, saya mau tanya nih, saya juga dalam kebesitang ini dalam rangka kayak apa ya, ekspedisi gitu, pencarian beberapa peninggalan dari Kerajaan Arutua. Pak Min, ada tahu sesuatu nggak tentang Kerajaan Arutua? Kerajaan Arutua seperti halnya cerita seperti makam 44 yang dikatakan boleh pendapat daripada masyarakat setempat bahwasannya itu juga tapak-tapak situs dari Kerajaan Arutua. Banyak cerita tentang Kerajaan Arutua yang juga masih simpang siur juga ada yang sudah dibuktikan juga ada tapi kalau menurut Pak Min sendiri nih bagi masyarakat Besitang seberapa berarti sih Kerajaan Arutua bagi ya kita yang disini? Di masyarakat mereka itu menganggap bahwasannya mereka tahu ceritanya ada tetapi mereka itu tidak bisa mengangkat ini cerita dan menampilkan nampaknya dibutuhkan sesuatu pekerjaan yang lebih besar lagi untuk mengekspos ini atau menampilkan ini kembali menurut Pak Min kenapa kita perlu menampilkan kembali Kerajaan Arutua sejarah-sejarah itu semua? karena mengingat sejarah-sejarahnya di masa lampau kebesaran-kebesarannya jadi disitu kita sebagai orang muda dengan semangat mereka itu juga harus kita bangkitkan sekarang bagaimana mereka bisa kenapa kita enggak begitu mereka di masa lampau dikenal di atas si Antero Jagad kenapa hari ini kita sentikat kecamatan pun mereka enggak kenal jadi kayak perlu mengingatkan kembali masyarakat akan identitas dirinya di awal ya betul-betul penyusuran sungai akan segera dimulai bersama tim kami memilih untuk bertolak dari wilayah sungai mati alat transportasi kapal menjadi pilihan sebab beberapa lokasi tak dapat ditempuh dengan jalan darat diperkirakan akan ada empat lokasi yang kami datangi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati